kita coba pindah dikit ya, transisi ke kakak dia itunya cukup 3 aja jadi kita harapin attack speed dari sang E nya lumayan cukup bertahan nah 3 detik lo, jadi bakpu nether spirit bang, ini kita bakalan nyobain apalagi ya kemarin itu ada buff di mage evolusi ya, untuk evolusi mage itu di buff kita bakalan cobain kombo-kombo yang di buff sama di nerf ya archer yang invisible itu di buff nambahin 0,5 second the make tapi yang sebelah kanan dikurangin ya terus mage sebelah kanan itu di buff ya ditambahin durasinya 0,5 detik, jadi 3 detik nih kita coba mage dulu kali ya bisa kali halo bang sugang, salam dari bogor gak lusur gue lusur bang welcome brother, salam dari celegon ya kopi sama udutnya mana bang? ada dong, ini sambil ngudut juga suka ya gula gue abis bang, tapi kopinya banyak ya waduh, jadi dukun dong malam ini eksekutif ya gak pake gula, jadi dukun dong kena gak? hmm, sakit kamu mampu dulu deh biar banyak kok ini malam ngep, malam brother, welcome alright ada blessing gak ada Franko ya gak usah deh counter swordman make era apa bang? counter swordman make era Freya Gunner mungkin WM kayaknya kalau WM gak butuh mana ya khususnya Norton Vale sih Norton Vale itu gak butuh mana guys jadi mau dikurangin sama make era-nya gak jadi masalah cuma mungkin harus kuat aja dari burst the make-nya burst the make-nya swordman-nya berarti ngandelinnya ya Freya mau gak mau ya entah mungkin Freya Gunner atau Freya Astro Freya Abis juga kayaknya bisa deh guys kalau misalkan gendut ya absen bang, welcome Andre salam dari celegon ori bukan bang ini advance server kita lanjutin yang journey kemarin aja kali ya main combo apa nih bang hari ini kita coba mage kali ya game pertamanya kita masih ngumpulin stack aja dulu ya ini bisa kita jual lah ya udah mulai masukin mage 1 atau wrestler ya mage deh buat burst sedikit sedikit member semoga nanti pekados kita dapet duit lah apa yang baru di advance server bang banyak sinergi yang di nerf sama di buff ya guys ya khususnya mage itu kedua evolusinya itu di buff ada iklan sebentar hamurah guys ya tadi kalau nanya apa aja bang yang baru di advance server gak ada penambahan sinergi atau hero baru atau commander baru cuma disini ada sinergi evolusi yang di buff sama di nerf khususnya mage mage itu kedua evolusinya di buff guys jadi mage kiri di buff ditambahin shieldnya mage kanan juga di buff mage kanan ditambahin durasinya ya kita coba cek bang grokadia masih bagus gak bang grokadia kadia grokadia venom ya plus nyalain guardiannya masih bagus cuma kalau lawan sword men agak gak berguna armor reductionnya itu loh eh armor armor dari guardiannya jadi tetap kentang berarti kalau mau grokadia setupnya berarti harus dikuatin di one-one juga kalau bisa nyala 3 archer bersatu dengan hanabi oke abyss sementara ya guys ya sementara dulu dah hadir bang welcome remi 3 di nerf ya remi 3 di nerf ya yang biasanya setiap round itu dapet 3 nanti cuma dapet 2 gold jadi gak terlalu kaya ya karena kemarin-kemarin banyak yang pake remis ya untuk push ranknya jadi di nerf sedikit ini mulai dibuang kali ya memasukin mage nya renom nya gak ada nepa rt frat setelah lu mang sugang amin welcome brother gak telat dong baru 9 menit welcome arif goreng-goreng dulu gak sih goreng lah pasti guys goreng-goreng dulu gak sih ya pasti lah ada kadia ya guys ya tapi kayaknya belajar dari yang kemarin ada setup kadia disini jelek ya ening disini gak sih waduh gak dituker jahat no masih kemahalan kamu ya pak aduh martis harusnya dilepas ya dominan S dulu deh ya super hero oke ya berarti ini gak pake dulu nih nanti dulu deh nanti dulu deh udah punya dua cang'o ini semoga nanti ada eh jangan cang'o ya esmeralda ya gitu sih nyari blessing esmeralda nanti dulu deh nanti dulu deh nanti dulu deh nanti dulu deh BAD GUYS BAD GUYS ONE szczegól ada You've got a fluffy friend in me Dominion S nya disini kali ya Cuma lumayan aja ya Stay dulu deh Stay dulu walaupun kadia Oh kadianya bisa aktif Malem bang Malem brother Ketumen gak ada notifnya Belum dibantu nih like nya nih Perlu dibantu nih bang Bantu like yuk Mantap Pindah ya Pindah dengan sendirinya Posisi si Claudio nya Cakep Nah ada super hero Semoga dapet ya Dapet Mantap Main out itu cuma enak untuk player MC Pas ya bang Lebih enak iya Kalo gua bilang lebih enak iya Tapi bukan berarti gak bisa ya Lebih leluasa iya sih Kalo pake yang MC pas Lebih leluasa aja Stay dulu ya Ntar kita lengkapin mage Satu dua Satu dua tiga ya Kayaknya kalo kadia sih formalitas Yang penting mage kita Bendut aja guys Kalo mau ambil evolusi mage yang kanan Niatnya sih mau ambil yang kanan ya Eh mana sih evolusinya Harus liat disini ya Niatnya mau ambil yang kanan yang cross Yang ngebekuin Aduh Jangan lalu gua langsung mati dong Kenapa ya Apakah kena ini ya guys ya Kenapa sih namanya Swordman tadi Skillnya si ini kali ya Main cloud ya Lama lu ultinya lu Tapi sekali ulti mati kita ya Tuh kan Nah stay dulu deh Abis kalah Kita nahan kekalahan satu run lagi Buat nanti abis ini naik level Jadikan kombonya ya Entah ke 6 superhero Atau ke 6 mage dulu Info di advance Yang kena nerf Dan buff apa aja bang Yang kena nerf itu Archer yang demik Yang sebelah kanan Itu kena nerf Swordman juga sama Dikurangin peluangnya Peluang buat orbiting swordnya Nah yang di buff itu mage Mage itu di buff Semoga tadi kemarin sih Kita udah nyoba yang shield Itu bagus banget guys Dia bisa bertahan dari gempuran Archer Lebeo Masih menang ya Satu aja lah ya Kalo ada lance Kita pake lance aja Jangan berunuh Halo bang Halo ade Welcome Gargian Kayaknya Nanti kita setupnya Ke ini dulu ya Ada maginya dong Alright Berkualitas sekali Nanti tinggal 6 superhero ya 6 superhero dulu Boleh kali ya Nanti gue kasih domi ya Biar dia sering ulti Berarti maginya bakalan metal lagi dong bang Bakalan bisa bersaing Iya Menurut gue sih ya Kayaknya Ada Concentrate boleh Kita masukin ini ya Superhero ya Kita ambil ini Karena kita punya kristal Concentrate kita kasih kesini Esmeralda bakar Boleh Untuk astro Belum tau Belum tau Kita masih ngumpulin dulu deh Inipun gue gak tau Bisa kek dia atau enggak Tapi kalo dari astro Kayaknya gak pake astro Sih guys Lebih baik ambil clone aja Gak sih Ini ada makerannya gak Gak ada ya Eh Lawan kita kan ini Aduh Lepas dong Oke gue Lelah dulu Nah ada Odette Oke kita coba magi dulu kali ya Magi yang kanan nih ya Kita coba magi yang kanan Nanti kalo magi Kita ambil Banyakin magi-magenya deh Oke kita lihat 3 detik ya Katanya ada yang kena freeze 3 detik guys Nah nih Kena freeze 3 detik guys Ampun gak tuh Karinanya kan lemah ya Sama magi ya Kalo kena damage magi kan Gak bisa ini Gak bisa dibikin miss Oke ini kita buang dulu kali ya Ini juga dibuang Simpen boleh Buang Ini satu aja cukup Ini advance bang Iya ini di advance Nah ini wrestler ya Gis ya Kalo magi-magi kita gak nye-kill Nah tuh Beku lu 3 detik lu Gua bikin beku lu 3 detik lu Sumpah enak banget lu Magi sekarang Enak sih guys Sumpah Magi Njir parah babnya Walaupun namanya cuma 0,5 detik ya guys Ya Disini Cuma Ngaruh banget di gameplay sih Assassin sih Gua belum liat ya Ada nerf atau gak Di Assassin Nanti ini ada bisa 6 superhero ya Tinggal nanti Coba masukin Kadyanya Cari blessing Kadya berarti We can do it Blasingnya apa tuh guys Masa bentang 3 lah ya Mantap Ada blessing lagi ya Tapi kita gak usah pake Odette Gak usah pake Harley Kita gak pake Gak usah pake Tim Pake We giant This To Pake Ltd Is Nach C Hey jadi beku lo Fanny Fanny pokoknya hero yang gak mati jadi beku guys gila sih enak sih ini kalau kita pake magi sekarang enggak ya nanti tinggal naik level ya bagusnya sih di Esmeralda ada blessing superhero ya biar gak usah pake cow ya biar bisa triple C ke Kadia juga atau gak disini kasih kristal Kadia boleh gimana itu kalau dicampur Franco Aurora bang tambah lama bekunya bang iya tuh bisa jadi tuh guys buku lumayan lah buat Aurora ya biar langsung nana freeze naik level yuk blessing yuk ada dua kan enggak blessing Pak RT ngobrol gak apa-apa lah ya masukinnya magi kali ya walaupun ada satu disini cuma kalau dianya kill guys 3 detik lo kena freeze prea 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 main prea prea lawannya main prea prea abyss jadi beku lo enggak bisa diarahin guys yang jadi beku siapa gak bisa diarahin sih yang jadi beku siapa guys Kadia sambil ngabung sedikit kali ya udah ganggu posisinya guys Aurora ulti aduh kena stun auroranya guys bad positioning ya ayo sangga bekuin preanya ampun tolong aduh dua dua masih bisa satu kali match semoga masih bisa bertahan oke bintang tiga thank me my lowly opponent avoid it or just undertake it nothing scares me not even wouldn't it be fun to see one in a cute tank alright kita coba pindah dikit ya transisi ke Kadia itunya cukup tiga aja jadi kita harapin attack speed dari sang E lumayan cukup bertahan nah tiga detik lo jadi bakpu alright ya dapet let nih kayaknya bisa triple stick ya auroranya pindahin bang aduh ini deh tuh gak diambil ya ternyata gue udah ngambil slot ya guys ya aduh lupa cuy berarti memang harus pake ini guys harus pake apa tuh yang namanya blessing ya keep it up until you're as brilliant as me gak dipindah sih guys Rattlernya nih kalau narik tuh bahaya ini link kita berhasil ulti rea nya beku gak beku dong pre nah ilang kamu rea nya aduh magi ini boss aduh saweran Dela welcome bikin unlimited shield asik sepertinya bang nah itu yang kiri ya guys ya magi yang kiri ini magi yang kanan nih seru juga sih nanti kita coba bikin ya aduh ada 4 nih kalau dibuang ngeri juga cuy i need waduh gak liat posisioning walau kena freeze kamu pak mati duluan kamu prea nya yakin lah pak kamu taruh disitu mati duluan ke neraka duluan item pamungka salah cut curse tapi demiknya gedean pale ya padahal gak dikasih item magi kak dia doang lah padahal sayang satu lagi satu lagi gak bisa kita copot kita dapet blessing magi juga tadi gak ada yang bisa kita perbuat ya ngelepas aurora malah ngilangin elementalis dan gak bisa nyopot esmeralda juga harid tadi udah blessing magi guys kalau menurut gue sih untuk magi sebelah kanan ya berarti bagusnya itu pake magi magi yang cepet ulti guys magi magi yang bisa ultinya tuh cepet contoh misalkan harid harley chan'e esmeralda termasuk cepet gak sih guys cepet ya karena esmeralda bisa tebe sih dia sambil digebuk-gebuk gitu kan digebuk-gebuk kalau ada shieldnya kan dia kan ultimatenya nambahin shield ya walaupun sedikit tanpa evolusi magi yang sebelah kiri ya itu dia nambahin shield jadi bisa sedikit survive ketika berlawanan dengan berlawan ketika ketemu lawan hero male karena kan ketika digebuk juga nambahin mana ya mana regen jadi ya mungkin esmeralda tapi kalau buat odet buat aurora harus ada ininya guys harus ada buku lah minimal kalau mau ambil magi yang sebelah kanan harus disupport sama magi-magi bocil bener kalau evolusi sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati